Hanif ini di masa dia baru naik dewasa pengalamannya sudah malah langsung ketemu beton semua bayangin jadi udah ada ketemu ketemu kita ketua semua malah ketemu saya dulu ketemu kalian semua perlu kalian ketahui kadang kita tuh bersaing itu cuma di pertandingan saja disini loh gak ada kita permusuhan gak jadi jangan walaupun mungkin ada panasnya di pertandingan itu wajar namanya kita bersaing tapi kalau di luar udah lupakan semua semua itulah nikmatnya pertandingan nah itulah nikmatnya pencang silat pasti ada setelah yang bilang mas Denny lawan Hanif dong dan tunggu di platnas biar melatih saya di platnas amin karena katanya kan mas Dian udah tapi sebenarnya saya bukan melatih Hanif mungkin nanti kalau bisa saya satu tim sama-sama Hanif sama-sama jadi pelatih jadi ini kode lah janganlah kode ini jangan lupa subscribe iende jari 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 Sarai. ragil jari. Kol papers. Kasiman, rindaan sebagian, jari. Tati, jari. Haji Bang Ola. Jara. Kasiman, jari. Ketika ada orang Indonesia Yang meremehkan pencaksilat itu sendiri Sedangkan pencaksilat adalah Asli dari Indonesia Bagaimana menurut Hanif? Berbangga dengan budaya kita sendiri Budaya kita loh Indonesia ya Harus kita kembangkan gitu kan Bukan diremehkan Nah itulah Itu mungkin oknum-oknum yang Yang mereka tidak tahu mengenal silat Makanya saya akan bukakan disini Supaya mereka tahu apa pencaksilat itu Jadi jangan-jangan anggap sepele lah Anak-anak silat selalu berantem di luar Contoh lah salah satu heroik Atit yang di Begal Anak pesata ya? Sama anak pede ada Joko Tole Sama satu lagi yang menyelamatin bom di Bandung Sampai yang sekarang Atit Pelaka Dia meski dia terluka Tapi lihat kesatria dia Dia memelak kebenaran Bukan kesombongan Untuk kita membuktikan bertarung ke jalanan Sekarang-sekarang berpikir pakai logika aja Menangkalannya ada untung gak? Bukan ada untung sama-sama untung Apalagi ke kuburan aja loh Nah ada sekarang petarung jalanan Yang jadi sukses Kecuali dia larinya Dia alihkannya ke mix Masya R MMA Itulah tempat mengekspresikan kalian Namanya juga mix Semua belediri ada Ada niatan tidak? Ikut FN Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pencaksilat Salam saudaraan Jadi disini kembali lagi ya Sama Hanipan Yeka Sorry ya guys Lagi pilih Lagi pilih Tapi demi pencaksilat Oke lah Jadi Hanipan akan memberikan motivasi-motivasi disini ya Iya Temen-temen ya Penasaran sih Apa aja langkah-langkah dari Hanip Supaya bisa menjadi juara Biar jadi motivasi Bagi adek-adek yang baru belajar gitu kan Bukan yang baru pemula lah Mungkin kalau udah senior Nggak usah diajarin lagi lah ya adek ya Tips Tips Langkah-langkah dari Hanip Apakah latihan atau Bertapa di gunung kuaku gitu Wos Buset Apakah belajar jurus ribu bayangan gitu kan Sibu bayangan lari aku Nah ini bagaimana Yang pertama Ketika kita ingin jadi atlet Jangan terpatok dengan pelatih satu Jadi Jangan hanya terfokus satu pelatih ya Iya Makin banyak pelatih Makin bagus Makin banyak pelatih Makin mendekat ke podium Nomor satu Pertama itu Kedua Mendekat dengan selatu rahmi Wawasan kita lebih luas Jadi Doanya juga deh Wah doa itu Doa pelatih gitu kan Doa pelatih gitu kan Wah itu udah-udah Kalau Menyangkut ke doa Sudah itu sudah terap dengan Agama Misalkan ya Misalkan Kalian menemukan Ya Pelatih kalian Kalian udah nasional lah Ada ya Pelatih kalian tuh Masih di tingkat Di bawah kalian lah Daerah Bisa dikatakan Sekarang Ilmu muridnya itu Lebih tinggi dari pelatih Tapi apapun yang pelatih Bilang Tetap ikuti Iya Karena disana Bahkan kita harus Berinterasi dengan pelatih Pak pelatih Saya waktu di pelatih Punya ilmu begini loh Coba kita terapkan Anak-anak Gitu Terapkan ke anak-anak ini Supaya efektif berlatih Kita tambah Supaya anak-anak semangat Terus tambah Pelatihan kita Supaya kreatif Jadi pelatih juga bukan Untuk ditakutin ya Nah iya Pelatih itu sebagai kakak Sebagai orang tua Kedua kita Di tempat latihan kok Jadi kita kalau punya pelatih itu Ya dianggap seperti kakak Kita sharing Gitu kan Kadang Saya juga deh Sebagai pelatih Saya belajar juga dari Murid-murid saya Kadang saya dapat ilmu Dari murid saya Menonton dari murid saya Dan itu berarti Saya belajar dari murid saya juga Gitu kan Dan kita gak boleh Gengsi Gitu Kadang orang ini Gengsi Gengsi yang dibesarkan Dan itulah yang membuat Tidak berkembang Makan gengsi Sampai kenyang Atau kan maju hidup kalian Oke berarti tadi Ikuti pelatih Ya intinya Banyak bertanya Banyak berlatih Dengan Banyak pelatih Semakin banyak Semakin dekat dengan podium Mental kalian Semakin jadi Itu aja Karena saya dulu juga Banyak bertanya Kepada pelatih Di luar peguruan Banyak latihan Hebat Ya Inilah rejeki Perjuangan Yang harus Allah bayar Mungkin sama kita Kita bisa Bisa membelatin Suatu kebanggaan Mungkin kalau juga Oh ini hasil Perjuangan kamu Tidak sia-sia Saya akan beri kesempatan Mungkin seperti itu Gitu kan Terus latihan Diperbanyak Atau sekali Gitu latihannya Ya kita lebih Lebih ya Lebih Lebih Sehari bisa sampai Tiga kali kok Gitu kan Jadi gini aja deh Orang yang latihan Tiap hari saja Itu bisa kalah Apalagi yang gak pernah latihan Apalagi yang gak pernah latihan Kalau saya Disuruh tanding Omong kosong lah Bisa juara Sehebat apapun kamu Gitu deh Sehebat apapun kamu Ya Katakanlah legend lah Kalau gak pernah latihan Tiba-tiba turun Gini Kalau saya gini Di bantai Hanif lah Saya Gitu kan Gak latihan gitu deh Tiba Yang Hanif Sudah pro sekarang Latihannya sudah Ini Kita ini Cari mati Jadi intinya Latihan Latihan Apalagi banyak Ada erik Yang ingin mengalahkan idola Betul Itu malah Suatu kehormatan Semangat Kadang nih deh Orang tuh Malah takut ketemu Idola Atau takut ketemu Senior Oh saya seneng dulu Itu sama seperti saya Senangnya Iya Waktu pertama ketemu juga Kan Rame kita Seneng Karena apa Ada pengalaman yang berharga Disitu Tapi ya Kalau saya lihat Waktu Tarung sama Hanif Itu kita sama-sama Gak imbang deh Gak imbangnya Disini ya Pertama Hanif tuh Belum sepro sekarang Jadi Hanif bagus Tapi Pengalaman Hanif Belum banyak Di dewasa Iya Kalau saya sih Saya kemarin Lebih kecedera Jadi sama-sama Belum imbang Tetapi Kalau sekarang Saya sama Hanif Jawa Di bantai Hanif Saya Bisa ini senior Serius Ini bener Tapi memang pengalaman penting Sangat penting Pengalaman Jadi Hanif Dengan pengalamannya Sekarang Tapi Hanif Luar biasa Waktu pendatang Dia sudah banyak Ngelain Ex-Platnas Masih Platas Katakanlah Saya sangat bangga Waktu itu Bahkan Sempet Abah juga Bilang Lawan ini Karena Dia redup tulang Kamu masih Rawan Rawan Saya Sampai situ Saya Bukut ingin Amal Saya Kakinya Adu-aduin Jadi Misalkan Abah bilang Jangan Jangan Adu-aduk Keras Malah Adek Saya Adu-aduin Saya Percaya Sama Diri Saya Iya Karena Kita berpikir Pake Logika Sama-sama Makan Nasi Kalau 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 Bersih Saya Takut Apa Yang Perlu Ditakut Gitu Aja Berarti Bukan Kita Sombong Antara Sombong Dan Overconfident Dengan Percaya Diri Itu Beda Tipis Oh Betul Jadi Percaya Diri Sama Overconfident Beda Tipis Overconfident Terlalu Percaya Banget Dengan Percaya Datar Sangat Beda Tipis Makanya Kita Harus Banyak Istiqah Ketika Ngedi Atlet Jadi Kalau Percaya Diri Kesannya Positif Positif Dia Percaya Sama Diri Dia Sini Lalu Overconfident Itu Larinya Kemeramekan Meremehkan Jadi Sangat Beda Tipis Itu Yang Kadang Belum Orang Bisa Antisipasi Dia Nggak Bisa Mengontrol Antara Percaya Diri Dan Overconfident Nah Itu Sangat Berbahaya Banyak Terjadi Banyak Terjadi Banyak Makanya Harus Banyak Istighfar Istighfar Amit Jadi Sangat Beda Tipis Jangan Sampai Begitulah Jangan Positif 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 Kita Lawan Senior Mau Kita Lawan Junior Kita Lawan Teknik Sebabah Kita Tetap Positif 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 Sama Diri Kita Kemampuan Kita Jangan Tapi Beda Lagi Kalian Jadi Pertama Tadi Pelatih Terus Kedua Pelatihannya Diperbanyak Ya Diperbanyak Ya Asahlah Kemampuannya Betul Terus Ketiga Pengalaman Pengalaman Ada Lagi Di Anopa Intinya Berseratur Ambil Pelatih Siap Ambil Hikmah Ambil Ilmunya Terus Aku Nambahin Doa Wah Sangat Penting Doa Ibu Doa Bapak Wih Harus Percuma Kita Minta Doa Ke Orang Tua Tidak Nihil Ini Kalau Handi Aku Lihat Patuh Memang Seharusnya Seharusnya Begitu Memang Saya Selen Lihat Kemana Kemanapun Pasti Dia Dampingin Orang Tua Pertandingan Apa Pasti Ada Alhamdulillah Tapi Kalau Orang Tua Saya Tuh Dia Tidak Berani Lihat Aku Tanding Tanding Tidak Takut Padahal Kita Sudah Biasa Cedera Ada Juga Nonton Yang Pasti Doa Mereka Sama Kita Berarti Yang Disimpulkan Juara Dari Hanif Adalah Pertama Kita Patuh Sama Pelatih Dan Perbanyak Pelatih Berbanyak Pelatih Sebanyak Banyak Mungkin Latihan Ya Asah Benar Ya Asah Terus Di Banyak Ini Perbanyak Latihan Ketiga Terbanyak Pengalaman Jamterbang Terbang Bertanding Terus Mencari Partner Sparring Setiap Berguruan Keempatnya Yang penting Doa Dan Yakin Lah Sama Diri Tadi 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 Percaya Diri Tadi Lih Harus Percaya Diri Jangan Over Jangan Under Dan Ini Juga Ada Cerita Juga Semuanya Itu Harus Di Perkuat Dan Jangan Sampai Kita Mau Kalah Sama Lawan Kita Dari Segi Latihan Segi Doa Nah Ini Saya Itu Sama Rifal Saya Itu Saya Ripal Saya Ripal Kan Karena Kita Kemarin Satu Kamar Satu Kamar Jadi Kita Secara Fisik Latihan Dia Subuh Pasti Jogging Saya Ke Jogging Jadi Aku Tidak Mau Kalah Kalau Dia Latihan Dia Tahajud Tahajud Juga Perbanyak Jadi Kita Mulai Dari Usaha Doa Dan Saya Menikmatin Kebanyakan Kebanyakan Non Teknis Kita Perbanyak Intinya Kita Jangan Pernah Mau Kalah Dari Lawan Kita Dari Berbagai Apapun Itu Segi Doa Segi Usaha Masalah Akhir Tinggal Tuhan Nanti Menentukan Intinya Kita Usaha Betul Juga Pernah Separi Ngohani Saya Sampai Kencing Darah Bang Tinggal Dibanding Lutut Masuk Bang Mas Kencing Berdarah Nanti aku Mau Kalau ketemu Saripal Mau buat vlog Juga Mudah-mudahan Saripal Menonton Ini Jadi Postre Sampai Kencing Berdarah Dua kali Saya Sampai Kage Tapi Nggak Bilang Pelati Dicoba Dulu Setelah Ketiga Harinya Normal Tapi Sakit Kencing Senior Licip Juga Ini Pengalaman Top Luar Biasa Ada Pengalaman Jadi Hanif Ini Banyak Dandam Insurnior Saya Saripal Hamud Hamuddin Terus Ini Yaser Si Arya Arya kan Setelah Tapi dia Lebih Jendang Arya juga Dia udah Menemukan Platnas Makanya Aku bilang Hanif Ini Di masa Dia baru Naik Dewasa Pengalamannya Sudah Malah Langsung Ketemu Beton Semua Bayangin Jadi Udah Ketemu Ketemu Kita Malah Ketemu Saya Dulu Ketemu Ketemu Yaser Ketemu Saya Ketemu Yaser Udin Itu Bagus Juga Keras Udin Keras Saya Lagi Panas Dingin Bertanding Sama Kau Gak Gak Kita Permusuhan Gak Jangan Walaupun Mungkin Ada Panas Di Pertandingan Wajar Namanya Kita Profesional Tapi Kalau Diluar Udah Lupakan Semua Itulah Nikmatnya Pertandingan Itulah Nikmatnya Pencang Silat Guys Terutamakan Silat Rahmi Jadi Jangan Kalian Belang Aku Pernah Ketemu Sama Hanif Terus Kita Musuhan Gitu Sampai Sekarang Enggak Tapi Bahkan Komennya Kocak Kocak Menikmatin Menikmatin Komennya Ada yang lucu Lucu Segala Macem Kocak Pasti Ada Setelah Mas Denny Lawan Hanif Jangan Jangan Suruh Separing Sama Hanif Jadi Pelatih Saya Harusnya Sekarang Udah Banyak Bibit Yang Bagus Amin Adek Doain Saya Tunggu Di Plat Nes Biar Nelati Saya Di Plat Nes Amin Dengan Angkatannya Mas Dian Udah Tapi Sebenarnya Saya Bukan Melatih Hanif Mungkin Nanti Kalau Bisa Saya Satu Tim Sama Sama Jadi Pelatih Ini Kode Jangan Kalau Saya Melatih Hanif Itu Sebenarnya Enggak Pas Ilmu Hanif Lebih Tinggi Dari Saya Senior Tapi Kita Lebih Sama Sama Melatih Hanif Atau Enggak Atau Kita Bisa Pendidik Atlet Atlet Plat Nas Lagi Betul Amin Jadi Ustad Amin Cukup Panjang Lebar Kalau Dibahas Panjang Lagi Teman Teman Jika Masih Ada Yang Kurang Puas Boleh Apa Yang Tanya Sama Hanif Kalian Dan Di Subscribe Channel Youtube Hanif Dan Denny Lupa Saya Akhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye